Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala syidina Muhammad Dua ala ala syidina Muhammad Sahabat-sahabat channel KM Da'wah yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah syukrulillah Kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT Sehingga kita masih bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas kita Dan mudah-mudahan semua apa yang kita kerjakan Mendapatkan ridha dari Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Sahabat-sahabat channel KM Da'wah yang dimuliakan Allah Pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa Di channel KM Da'wah ini Dan mudah-mudahan channel KM Da'wah ini Menjadi bagian dari amal soleh kita Dalam rangka untuk takaruban Mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan menyampaikan pesan-pesan agama Menyampaikan pesan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW Mudah-mudahan semua yang berpartisipasi Yang menyampaikan, yang menyaksikan Yang mendengarkan, yang menshare Channel Da'wah ini mudah-mudahan Allah SWT Berikan keselamatan, kemudahan, keberkahan Di dunia walakhiru amin ya Rabbul Alamin Sahabat-sahabat channel KM Yang dimuliakan Allah SWT Kita pada kesempatan kali ini akan membaca kitab Al-Mina Husaniyah, Al-Wasih Al-Madhuliyah Dan pada kesempatan kali ini kita akan Kembali membahas tentang zikir Tentang zikr Allah, mengat Allah SWT Dan disini ada sebuah ungkapan yang menarik Sebuah pendapat para ulama juga disini disampaikan tentang keutamaan daripada zikir ini Untuk selengkapnya mari kita simak bersama Bismillahirrahmanirrahim Kemudian para ulama menyebutkan Zikir adalah pedang bagi orang-orang yang menginginkannya Orang-orang yang mengharapkannya Dengan zikir orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah SWT Atas izin Allah SWT Mereka bisa melumpuhkan, bisa mematikan musuh-musuh mereka Menal jinni, baik dari kalangan daripada jin Ataupun dari kalangan manusia Artinya Atas izin Allah SWT Ada orang-orang yang diberi kemampuan Tentunya atas izin Allah SWT Mereka bisa melumpuhkan, bisa membunuh musuh-musuh mereka Baik dari kalangan jin ataupun manusia Ini kutaman terhadap zikir Kemudian disebutkan juga Dengan zikir juga InsyaAllah atas izin Allah SWT Mereka bisa menolak daripada pandemi Menolak dari musibah Dari marah bahaya Dan dari semua yang membahayakan kepada mereka Jadi insyaAllah dengan zikir Dengan kita memperbanyak Mengingat Allah SWT Menyebut asma Allah SWT InsyaAllah Kesulitan-kesulitan Kemudian wabah Kemudian marah bahaya InsyaAllah Semuanya akan menyingkir Dan insyaAllah Kita akan mendapatkan Keadaan yang normal kembali Para ulama juga menyebutkan Innal balak Apabila ada balak Ada musibah Ada pandemi Yang terjadi pada satu kaum Dan di dalamnya ada orang yang zikir Yang mengingat Allah SWT Dengan tentunya Dengan keikhlasan Siang dan malam Pagi dan sore Dan setiap waktunya Mereka Atau dia Berzikir Mengingat Allah SWT Maka Hada'an Maka balak akan menyingkir Maka musibah akan menyingkir Dan pandemi akan menyingkir Jadi dari sini Kita diingatkan bahwasannya Sekarang musibah yang menimpak kita Pandemi COVID-19 ini Yang sudah berlangsung bertahun Atau hampir dua tahun ini Mudah-mudahan Dengan Memperbanyak Kita memperbanyak zikir Menyebut Allah SWT Menyebut asma Allah SWT Dan mengingat Allah SWT Mudah-mudahan Semua musibah Semua kesulitan Semua Sesuatu yang Menjadikan Kehidupan kita Banyak masalah Mudah-mudahan Allah SWT Berkenan untuk mengangkat ini semuanya Termasuk Pandemi COVID-19 ini Mudah-mudahan Bisa segera berakhir Dengan Kita memperbanyak zikir Mengingat Allah SWT Melakukan ketahatan-ketahatan Kepada Allah SWT Mudah-mudahan ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh